Halo teman-teman, bagaimanakah kabar Anda minggu ini? Bagaimanakah seimbangan Anda berhubungan dengan pasangan Anda? Berhubungan dengan orang tua ataupun anak dan anggota keluarga lainnya? Nah, kali ini saya akan membahas Presiden Joko Widodo sebagai kakek yang berusia kerbau emas dengan cucunya Jan Etes yang bersyuk monyen api. Bagaimanakah keseimbangan siuk kerbau dan siuk monyen? Nah teman-teman, tahukah bahwa Presiden Joko Widodo terlahir 21 Juni 1991 bersyuk kerbau emas? Dan ada juga loh tokoh politik lainnya yang bersyuk kerbau emas, yaitu Barack Obama. Barack Obama terlahir 4 Agustus 1931. Apa pertamaan keduanya? Tokoh politik bersyuk kerbau biasanya tidak akan bisa jauh dari keluarganya. Bagaimanakah keseimbangan Presiden Joko Widodo sebagai kakek bersyuk kerbau dengan Jan Etes sebagai cucu bersyuk monyen? Kufat siuk kerbau adalah pekerja keras, sayang keluarga, tidak bisa jauh dari keluarga, mengalah demi keluarga, namun juga keras. Dari keseimbangan tanggal lahirnya, Presiden Joko Widodo berpeluang memiliki keberhubungan baik jika berhubungan dengan istrinya. Itulah sebabnya jika komunikasi dengan istri baik, maka keberhubungannya menjadi lancar. Tentunya, sang kakek yang bersyuk kerbau sangat mudah tergoda oleh daya tarik cucu yang bersyuk monyen. Bapak Jokowi sendiri sebagai kakek bersyuk kerbau akan selalu berusaha menjaga kedekatan hubungan dengan semua anggota keluarganya bersama dengan istri, anak, cucu, dan mantunya, dan siap bekerja keras untuk kepentingan keluarga. Selain itu, jian atas yang bersyuk monyen selalu tambah menggoda dan berusaha menarik hati dengan tiket ceroteh lucunya. Sehingga membuat Jokowi Widodo sering merasa kangen dengan ceroteh lucunya, serta mudah tiba dan terpengaruh akan keberadaan cucunya. Tips menghadapi anak bersyuk monyen, sebaiknya kita harus ditempat di situasi. Tidak semua permintaan harus diceruti, kita harus tahu kapan memberi dan kapan menolak, kapan menegur dan kapan menyayangi. Arahkan anak bersyuk monyen untuk lebih fokus, konsisten, supaya tidak terjadi anginis di masa depannya. Selain itu, anak bersyuk monyen harus bisa diarahkan supaya lebih senang dan tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang belum pasti. Demikian tips dari saya, cukup terus ya Jenny Feng Shui Channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.